Intro Pasukan perlawanan Irak melumpuhkan semua akses ke Israel Kondisi itu terjadi selesai perlawanan Islam Irak mengebom bandara Ben-Kurion Israel pada Senin 11 Maret Akibat serangan tersebut, bandara Israel langsung meledak secara dasyat Diketip dari Almaya Denad, perlawanan Islam Irak menggunakan kendaraan udara tak berawak atau UFV dalam serangan tersebut Sejumlah pejuang perlawanan Irak menyerang bandara Ben-Kurion jauh di dalam wilayah pendudukan Israel Bahkan beredar video di media sosial yang memperlihatkan bandara itu meledak secara dasyat Sayangnya perlawanan Irak tak merinci korban jiwa dalam serangan tersebut Lihatnya hanya mengklaim bahwa serangan itu mampu meruntukkan benteng musuh Sementara serangan serupa ke bandara Israel juga pernah terjadi sebelumnya Pelawanan Irak juga menyerang bandara Rospina Israel menggunakan kendaraan udara tak berawak Adapun serangan itu juga terjadi selesai pelawanan Irak menyerang bandara Haifa dan Kiryat Simona Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia